Ternamen bulu tangkis tertua di dunia All England 2023 babak 32 besar kali ini kembali memberikan kejutan pada Rabu 15 Maret 2023. Satu di antaranya Leoroli Karnando dan Daniel Martin berhasil memenangkan laga melawan juara dunia 2022, Aronja dan Soh Wuyik Malaysia. Kejutan lainnya hadir dari pasangan ganda putra nomor satu dunia, Fajar dan Rian yang berhasil menang lewat Epic Camping. Kemudian ada beberapa debutan Indonesia yang berhasil merengkuh hasil manis dan lolos ke babak 16 besar. Berikut ulasan-ulasan soal kejutan All England 2023 yang menarik di Simang oleh badminton lovers. Tangguhnya Leo dan Daniel Leo dan Daniel tampaknya masih mampu melanjutkan tren positifnya setelah terakhir kali bisa borong dua gelar sekaligus. Pada bulan Januari 2023 lalu, keperkasaan Leo dan Daniel teruji masih gahar saat mereka mentas di All England 2023. Dimana mereka mampu melengkang ke babak selanjutnya setelah mengandaskan juara dunia 2022 Chia Danso. Lewat tiga game akhirnya Leo dan Daniel bisa menang melawan Chia Danso dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-13. Kemenangan itu sekaligus membuktikan The Babies. Julukan Leo dan Daniel bisa pecah telur saat bentrok dengan Chia Danso. Yang mana jika dilihat dari rekor pertemuan, empat kali Leo dan Daniel selalu kalah akhirnya bisa balas dendam. Epik comeback Fajar dan Rian Duel sengit dialami oleh ganda putra nomor satu dunia Fajar dan Rian saat berhadapan dengan Kang Min Hyuk dan Seo Seung Jai Korea. Kang dan Seo langsung menekan sejak awal laga hingga mampu membungkam Fajar dan Rian dengan skor 22-22 di set pertama. Untungnya pasangan berjuluk Fajri itu bisa menyamakan kedudukan di game kedua dan menang dengan skor 21-12. Misi comeback Fajri nyaris ambiar ketika mereka kerap kali tertinggal di game ketiga sejak 6-11. Namun siapa sangka mereka bisa menyalip di penghujung laga di skor 18-17 hingga mampu menuntaskan dengan skor 21-19. Raihan skor itu jadi bukti bahwa Fajar dan Rian memiliki mental juara karena berhasil comeback meski situasinya cukup sulit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.